Maka informasi selanjutnya, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ada satu kawasan yang hampir seluruh warganya bekerja memproduksi beragam jenis gamis. Berbagai model gamis pun bisa menjadi pilihan para kaum perempuan untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Lantas, bagaimana kampung gamis ini tetap konsisten seiring dengan perkembangan trend fashion yang ada saat ini? Berikut informasinya untuk Anda dalam segmen Sudut Kota. Di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terdapat sebuah kampung yang karena sebagian besar warganya terlibat dalam produksi gamis, maka disebut Kampung Gamis. Marissa Noviantini adalah salah satu pengusaha gamis yang memulai usaha konveksi baju muslimah itu sejak 2013. Di rumahnya terdapat 50 pegawai yang bekerja mulai dari memotong kain, menjahit, hingga quality control dan pengepakan. Selain itu, ada lagi 50 pegawai maklon atau mereka yang mengerjakan gamis di rumah masing-masing. Jenis gamis yang diproduksi beragam, mulai dari yang polos, bermotif, menggunakan payet, juga syari yang sudah sepaket dengan keruduk. Gamis-gamis itu dijual mulai dari 75 hingga 150 ribu rupiah secara grosir dan biasanya dijual di Jakarta dan Cirebon. Marissa menyebut di lebaran tahun ini jumlah permintaan gamis menurun dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Lebaran tahun ini dia hanya memproduksi 4 ribu gamis per minggu, sementara tahun lalu mencapai 12 ribu gamis per minggu. Meski demikian, salah satu kunci agar gamis dengan merek Aku Karissa miliknya dapat bertahan adalah dengan mendesain gamis yang disukai pasar. Kemarin itu lagi bagus itu set seruti motif yang hijabnya segi 4, ini gamis, nah itu set lagi bagus tahun ini ya. Saya itu lama banget ripitan itu sampai 100 kali ripit kalau gak salah, lagi bagus banget. Terus sama couple, couple juga sama, saya itu yang bagus itu mix bordir, jadi di bordir gitu. Pengusaha gamis lainnya di Kampung Gamis Soreang, Kabupaten Bandung adalah Andi Rismawan. Konveksi gamis yang dimulai sejak 2015 ini hanya memproduksi gamis syari, yaitu sepaket dengan kerudung. Dalam seminggu gamis dengan merek, bermerek syari ini selalu mengeluarkan 24 motif gamis yang baru dan yang paling favorit adalah motif bunga dan galaksi. Gamis-gamis yang dijual dengan kisaran harga 250 hingga 300 ribu rupiah ini dijual grosir ke Cirebon, Sukabumi, dan Pasuruan. Menjelang lebaran, proses produksi sudah tinggal quality control dan biasanya dilakukan pada malam hari oleh pegawai yang tinggal di Kampung Gamis. Secara keseluruhan ada 40 pekerja maklon yang membuat gamis di rumah masing-masing. Sayangnya pesanan gamis di lebaran kali ini menurun signifikan dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Pakaiannya saya biasanya kan kalau tahun-tahun ke belakang itu 4 ribu lah maksimal satu minggu atau kalau sekarang 1.800 sudah maksimal gitu. Di Kampung Gamis yang berada di desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang, Kebupaten Bandung, tercatat ada 61 perusahaan konveksi gamis yang memperkerjakan warga sekitar dengan cara maklon atau produksinya dibawa ke rumah masing-masing. Wilam Nasution, Sidkirvan, Soreang, Jawa Barat.